Saudara, Polda Metro J memastikan segera mengungkap kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Saat ini polisi telah mengidentifikasi 9 korban pembunuhan berantai Wawon CS. Kabit Humas Polda Metro J yang meragaskan pihaknya terus mengembangkan kasus ini apakah ada korban maupun tersangka lain. Selain telah mengidentifikasi ke 9 korban, polisi juga terus melakukan pemeriksaan kepada para tersangka termasuk dugaan aliran dana. Dari 9 korban ya sudah teridentifikasi semua, kemudian juga ada makam yang seperti Halimah sudah didapati ada di daerah Celilin, Bandung Barat. Kemudian juga salah satunya Siti, itu juga sudah kita ketahui ada di daerah Garut. Untuk perkembangan sejauh ini penyidik masih terus bekerja secara saintifik di mana secara ilmiah ini menggabungkan, mengkolaborasikan secara teknik penyidikan secara prosedur juga dan juga secara ilmiah atau saintifik. Kedasarnya pada keterangan-keterangan pelaku dan juga ada alat bukti lainnya ya seperti surat, buku, itu buku bank atau buku mutasi keuangan bank. Ini tentu nanti akan didalami penyidik terkait dengan berapa jumlahnya nominal, ini kan merupakan rekapitulasi dari perbuatan pidarnya nanti bisa ditentukan. Sejak kapan itu dilakukan? Dengan masuknya berupa uang ke buku mutasi di buku rekening tersebut.